Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kali ini saya mau menjelaskan bagaimana caranya mengatur notifikasi di aplikasi berbelanja Bukalapak nah kenapa sih notifikasi ini harus diatur nah mungkin diantara teman-teman ada yang suka menerima notifikasi-notifikasi yang tidak teman-teman butuhkan atau tidak teman-teman inginkan seperti promo dan lain-lain kalau misalnya teman-teman tidak suka itu silakan teman-teman atur notifikasi tersebut supaya tidak tampil atau tidak hadir caranya mudah sekali ini saya akan coba jelaskan secara ringkas pertama silakan teman-teman buka aplikasi Bukalapak di handphone teman-teman tampilan awalnya kurang lebih seperti ini teman-teman selanjutnya silakan teman-teman masuk ke menu akun dengan cara menekan menu akun di pojok kanan bawah nah seperti ini tampilannya selanjutnya silakan teman-teman scroll ke sedikit scroll ke bagian bawah sampai teman-teman menemukan menu notifikasi disini teman-teman akan melihat notifikasi-notifikasi yang mungkin teman-teman sering lihat nah selanjutnya silakan teman-teman tekan pengaturan atau tekan dulu tombol additional information atau titik tiga yang ada di pojok kanan atas nah setelah teman-teman tekan teman-teman akan melihat ada dua pilihan tanda itulah dibaca atau pengaturan notifikasi silakan teman-teman tekan yang pengaturan notifikasi nah selanjutnya disini teman-teman akan melihat notifikasi-notifikasi apa saja yang akan masuk ke handphone teman-teman misalnya ada promo Bukalapak rekomendasi produk event Bukalapak pemberon fitur dan lain-lain misalnya teman-teman tidak mau rekomendasi produk atau promo Bukalapak silakan teman-teman matikan saja dengan cara menekan tombol on off nya jadi abu-abu ketika warnanya abu-abu berarti sudah di off sudah dimatikan dan tidak akan ada informasi promo produk Bukalapak atau rekomendasi produk juga misalnya nah ketika abu-abu maka tidak akan ada informasi yang masuk sedangkan ketika merah berarti teman-teman menyetujui ada informasi yang masuk melalui notifikasi silakan teman-teman atur juga notifikasi pembeli notifikasi yang masuk ke teman-teman sebagai pembeli dan juga notifikasi teman-teman sebagai penjual silakan teman-teman atur atur informasi seperti apa aja yang mau teman-teman dapatkan mal melalui notifikasi di Bukalapak saya rasa itu aja sangat mudah bukan teman-teman silakan teman-teman atur atur sesuai keperluan teman-teman semoga informasi ini bermanfaat jika ada yang membingungkan silakan tanyakan melalui kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati